Bersuah foto di atas balon udara serasa berada di Kapadokya, Turki yang terkenal dengan wisata balon udaranya. Ya, sensasi inilah yang dihadirkan pengelola tempat wisata di Ternate, Maluku Utara. Balon yang dibuat di atas tebing ini didesain khusus sebagai wahana foto, di mana pengunjung seakan melayang di udara. Bahkan tempat ini sempat trending dengan foto-foto pengunjung di atas balon udara yang kerap berseliwaran di media sosial. Selain itu, pemandangan dari wisata tebing pantai ini menawarkan pemandangan Pulau Maitara dan Tidore, seperti tampak pada uang kertas senilai seribu rupiah. Pengelola tempat ini mengatakan, pengunjung lebih tertarik dengan wahana balon udara plus keindahan panorama di tempat ini. Banyak pengunjung yang datang ke wahana balon itu berangan-angan karena ada sinetron yang viral, kayak layangan putus begitu, orang-orang merasa kayak ini, apa, Ternate juga ada bersikapan kia, gitu. Nah, ini apa, ini sebelum layangan putus ini muncul, sinetron itu, nah itu kita sudah buat balon. Kita sudah buat balon, cuman ya mungkin karena sebab keberuntungan layangan putus itu viral, makanya balon ini juga ikut viral, gitu. Tak heran pengunjung selalu berdatangan, terutama pada libur akhir pekan. Mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua, pengunjung lokal maupun dari luar kota. Kesini, pengunjung akan dimanjakan dengan wahana foto pemandangan indah, mulai dari pemandangan pulau hingga kesibukan perahu nelayan dan kapal yang menyeberang. Sementara itu, untuk menu makanan dan minuman mulai dari kisaran 10.000 rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Tempat wisata ini dibuka setiap hari. Lokasinya berada di Kelurahan Vitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Dari pusat Kota Ternate, membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk tiba di lokasi ini. Bagaimana? Apakah Anda tertarik dengan tempat ini? Dari Ternate, Maluku Utara, Opik Syarifudin melaporkan untuk Kawanua TV.